Informasi selanjutnya saudara keluarga korban insiden penembakan Laskar FPI di kilometer 50 tol Cikampek didampingi oleh kuasa hukum mendatangi gedung DPR untuk menemui komisi 3 DPR. Mereka mengadukan kasus yang menimpa keluarganya dan berharap pimpinan DPR membuat tim investigasi dalam mengungkap kasus ini. Mereka yang mendatangi kantor DPR adalah anggota keluarga dari korban yang bernama Oktiawan Muhammad Suci Kadhafi dan Lutfi Hakim. Melalui kuasa hukum korban, Ahmad Midan, keluarga korban meminta DPR agar membuat tim khusus untuk menginvestigasi kasus ini karena menurut mereka ditemukan kejanggalan pada tubuh korban sewaktu dilakukan otopsi. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond Mahesa menyatakan dirinya mempertanyakan adanya pembentukan Laskar FPI dan apakah ada pelatihan khusus untuk Laskar tersebut. Kalau ini Laskar, kan tentara. Jadi bingung juga saya. Laskar ini tentara, untuk perang juga. Perang sama siapa? Ini loh, saya juga jadi bingung. Gitu loh. Kalau ini Laskar, ini kan perang. Juga nggak benar ini. Saya sebagai pimpinan Komisi 3, melihat hal-hal kayak gini jadi kayak negara ini dalam keadaan perang semua. Jadi kalau udah Laskar-Laskaran, ini sama saja. Zaman kita Laskar pra-revolusi. Kaki saya juga, Komendan Laskar. Insiden tewasnya enam orang Laskar FPI di Tol Capek memasuki babak baru. Mulai 8 Desember 2020, penyelidikan kasus ini diambil alih Mabes Polri. Selain karena tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Polda, Jawa Barat, pengambil alihan kasus juga dilakukan demi menjaga profesionalisme dan integritas. Terlebih, anggota Polda Metro Jaya turut menjadi korban. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi mendapati senjata api dan senjata tajam di tempat kejadian perkara. Polisi juga temukan jelaga di tangan pelaku. Terkait dengan hasil penyelidikan sementara, kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil petugas. Tak hanya Mabes Polri, kasus ini juga turut diusut oleh Komnas Hak Asasi Manusia. Guna melengkapi informasi, Komnas HAM akan memanggil Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan Direktur PT. Jasa Marga. Kami kutip dari detik.com, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam menyatakan, surat pemanggilan untuk meminta keterangan telah dilayangkan ke Kapolda Metro Jaya dan Direktur Utama PT. Jasa Marga. Insiden tewasnya enam Laskar FPI terjadi pada 7 Desember dini hari. Polisi mengaku terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur lantaran mendapat perlawanan dari Laskar FPI. Mabes Polri berjanji akan transparan mengusut kasus ini. Polisi bahkan membuka kesempatan kepada masyarakat yang memiliki informasi untuk berpartisipasi mengungkap kasus ini.